selamat menikmati dan ini beritanya pemirsa dua orang pejabat hilang saat Firly jadi Kapolda satu terjadi di NTB dan satu terjadi di Sumatera Selatan dan aroma busuk itu makin tercium ini saya sekedar baca-baca berita saja hanya sedikit analisa dan sepenuhnya ini saya ambil dari portal islam.com dan ini penulisnya adalah Dr. Mehmet Hakim pengamat sosial dan ketua Wanhat APIB ini pemirsa berita yang cukup mengerikan yang tampaknya nama Firly semakin tercium aroma busuknya ini dan kenapa akhirnya banyak sekali jejak digital dari Firly ini diungkap tampaknya adalah karena mungkin dia mungkin dapat job karena semangatnya ingin menahan Anis dan pada akhirnya makin banyak yang membuka kedoknya selama ini aib dari Firly yang tertutup dengan baik itu mulai terungkap ya dulu-dulunya kan kayak hebat gitu Firly tapi sekarang mulai terungkap dan perlawanan internal sudah mulai nampak ya mulai dari walkout mulai dari gak taat pada perintah atasan ya termasuk yang terakhir ini ternyata ada pemaksaan terhadap pembuatan laporan ya dari Firly ke Endar Prihantoro ya Brigjen gitu ya nah setidaknya ya pasca dicopotnya Brigjen Endar Prihantoro ada pemogokan kerja di KPK terkait langkah-langkah Firly disusul para mantan petinggi KPK yang turun gunung ya demo di kantor atau di gedung merah putih ada Abraham Samad Abdullah Heha Mahua ya ada Bambang Wijayanto dan lain sebagainya dan meminta agar Firly itu dicopot ya nah mengutip dari videonya Dr. Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan di channel pesantren Ojo Lali Ojo Lali itu bahasa Jawa pemirsa kalau di Indonesia kan itu artinya jangan lupa ya jas merah jangan lupa sejarah atau jangan lupakan jejak digital gitu ya nah 13 November 2022 Firly merupakan orang dekatnya Tito Karnavian yang ditengarai banyak dosanya di negeri ini dan ya sebaliknya berhasil menyelamatkan buku merahnya Tito ya Firly juga yang menyingkirkan para penyitik rekening gendut di kepolisian lewat TWK ya jadi dia bukanlah orang yang bersih tetapi sengaja ditaruh di KPK untuk mengamankan penguasa ya saya ulangi lagi Firly itu bukanlah orang yang bersih tapi sengaja ditaruh di KPK untuk mengamankan penguasa nah kata-kata ditaruh ini subyek yang menaruhnya itu dihaluskan kata di sebagai awalan ya itu menghaluskan subyek ya siapa yang menaruh ini sebetulnya bukan sekedar teka-teki ya tetapi ya siapa lagi kan begitu nah tidak heran jika langkahnya banyak bikin gaduh dan diprotes banyak pihak ya Muslim Arbi seperti yang dikutip tadi menjelaskan secara runtut bagaimana rekam jejaknya saat menjadi Kapolda NTB dan Sumatera Selatan di NTB sebagai Kapolda Firly menyelamatkan Gubernur NTB yang terlibat kasus divestasi PT Nyumon yang merugikan negara sebanyak 2,9 triliun ya sampai dengan hilangnya dokter Mawardi kepala rumah sakit Mataram sampai sekarang jadi ada hilang dokter Mawardi kepala rumah sakit Mataram sampai sekarang itu sampai gimana gitu ya sekarang itu masih hilang ini kata portal islam.id dan memang pemirsa kalau kalau berkenaan dengan divestasi PT Nyumon saya coba baca-baca dan lihat kembali seperti yang dikemukakan di Tempo gitu ya Tuan Guru Bacang dan divestasi tambang emas ya ini judul gitu di Tempo tampaknya Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi divestasi dan penjualan saham pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat di Nyumon pada periode 2009 sampai 2013 Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi yang biasa disebut sebagai Tuan Guru Bacang menampung dana di rekening pribadi dan istrinya nah Muslim Arbi juga menyampaikan Ketua Komisi Tiga yang menggolkan Firly sebagai Ketua KPK katanya telah menerima 200 ribu paket bansos dari mana paket bansosnya itu ya dan kemenapa tidak diperiksa banyak kasus sebelumnya yang dibiarkan lewat begitu saja misalnya kasus bisnis PCR LBP ya LBP tahu pemirsa Luhut Binsar Panjaitan ET mungkin ini adalah Erick Tohir BGS saya tidak tahu BGS ini siapa kasus CKW di Solo kasus KTE KTP Ganjar kemudian PA PM kasus G dan K anaknya CKW tapi tidak ada yang diproses ini jelas adalah diskriminasi kalau semboyan yang ada equal before the law ini unequal before the law karena parahnya KPK saat ini dan saat Vili menjadi Kapolda di Musi Rawas Utara Sumsel ada satu orang pejabat penting namanya Aspan Samsuri hilang tidak ketemu sampai sekarang entah bagaimana hilangnya ternyata juga banyak kasus yang terlebih dahulu dilaporkan ke KPK tapi tidak ditindak lanjuti ngeri ini ya pemirsa CNN Indonesia tahun tanggal 13 September 2019 juga menulis sebagai berikut Vili dalam beberapa waktu terakhir menjadi nama yang paling disorot karena dianggap syarat kepentingan kita mengikuti seleksi capim KPK calon pimpinan KPK menurut data milik pegiat anti korupsi Saur Siagian 500 pegawai KPK merasa keberatan soal keikut sertaan Virli dalam seleksi capim KPK karena masalah dugaan pelanggaran etik kehadiran Virli rame-rame ditolak berbagai pihak mulai dari LSM hingga pegiat anti korupsi termasuk dari elemen pegawai KPK sendiri para pegawai KPK enggan bersedia jika Virli menjadi pimpinan mereka pertanyaannya apakah KPK mau tetap jadi komite pemberantasan korupsi atau alat politik untuk legitimasi kekuasaan atau Virli harus dicopot dari KPK karena telah merusak maruah KPK ini yang menulis adalah Dr. Mehmet Hakim pengamat sosial Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila Taufik